Sampai jumpa di video selanjutnya Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi Nembraken, Pemerintah Puser Nyindeken, Bandara Kertajati bakal dipakai minangkala pangker embarkasi haji dina tahun 2020. Samalah, kelawan fasilitas di Arab Saudi, pihaknya bakal mitembeyan pilot project piken fast track nyayata imigrasi yang dilakonan di pesawat di Bandara Kertajati. Fahrul Nandesgen, Eta Fast Track T Kududimitian tahun Iye, paling segetik piken lima kloter timimiti tanggal 20 Genep Juni 2020. Fahrul Razi Ngembohan, Sakumna Jamah Haji, Jawa Barat, Anu Jumlah Nasal 87 kloter bakal miang tikertajati. Sokomo di Rinangerong, Sarana Jeng Prasarana di Eta Bandara Gesuntupan. Kami harapkan adalah kita banyak mendapat fasilitas dari Saudi. Nah kita ingin coba juga disini nanti ada pilot project untuk fast track. Fast track itu maksudnya imigrasinya dilakukan di pesawat. Sehingga pada saat Jemah datang, sampai disini dia langsung naik busanya. Lalu lagi melawat imigrasinya. Sejoroning itu wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Netelaken, Asrama Haji Dicindeken bakal diwangun di Indramayu di Natahun Iye, turut tak bisa dipakai tisaprak tahun 2020 hiji jaga. Pihak Nauge ngadong sok sangkan perak-perakan umroh OGE bisa miang tikertajati. Di agama juga yaitu di Indramayu untuk pemerataan pembangunan Jawa Barat. Itu mulai kapan? Tahun ini mulai dibangun, teri. Tahun ini mulai kita berbicara. Ya, itu mungkin sudah tidak dipermasalahkan lagi karena sudah hitam di atas. Dinambrona, Kartajati, Mangrupa Bandara Katilu Belas, Anudipake, Minangka, Embarkasi, Haji. Lian tikitu dumasar kanawawanang oki, kuota haji Jawa Barat ditambahan, Anu asalnya Rp10.000 jadi Rp277.000.